Hai gengs, video kali ini Mbak JT akan membahas dunia sepak bola. Tahu sendiri dong kalau sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh masyarakat dunia. Perhelatan akbar seperti piala dunia atau euro jadi tontonan wajib untuk kita semua. Mulai dari orang tua sampai anak-anak pasti suka nonton bola. Belum lagi kalau ikutan nobar sama temen atau keluarga, dijamin makin seru gengs. Pemain sepak bola jadi salah satu topik yang gak luput dari perbincangan. Mulai dari gaya bermain, prestasi di lapangan, sampai background keluarga jadi topik hangat gengs. Tidak bisa dipungkirgi bahwa menjadi pesepak bola profesional bisa membuat seseorang bergelimang harta. Dikutip dari kata data, Lionel Messi merupakan atlet dengan bayaran tertinggi saat ini. Pesepak bola asal Argentina itu ditaksir mendapatkan total pendapatan sebesar 130 juta USD atau setara 1,9 triliun rupiah setiap tahunnya. Karena itu banyak yang akhirnya bermimpi menjadi pemain profesional. Salah satunya ingin mengubah ekonomi keluarga. Tapi kalian tahu gak sih kalau ada sejumlah pemain yang bahkan sebelum menjadi pemain top sudah berasal dari keluarga kaya raya? Siapa saja mereka? Ikuti penelusuran bajete sampai selesai ya. Pertama, Gerard Pique. Bek asal Spanyol ini telah memenangkan banyak ajang baik bersama Barcelona atau negaranya. Sebelum menjadi pemain sukses dan akhirnya bergelimang harta, Pique sebenarnya tidak asing dengan kehidupan ala Sultan. Dilansir Give Me Sport, ayah Pique adalah seorang pengacara dan pengusaha, sedangkan ibunya merupakan direktur sebuah rumah sakit di Barcelona. 2. Andrea Pirlo Nama Pirlo berkibar saat merumput bersama AC Milan dalam rentang 2001 hingga 2011. Ia berhasil mempertahankan reputasinya sebagai gelandang hebat ketika bergabung dengan Juventus. Sementara itu, di timnas Italia dirinya turut andil memenangkan Piala Dunia 2006. Di balik prestasi Gemilang Pirlo, ternyata dia merupakan anak dari Sultan Baja loh gengs. Ayah Andrea Pirlo adalah pendiri salah satu perusahaan baja di Bresia pada tahun 1982 silam. Gak cuma itu, ia juga memiliki kebun anggur yang sangat luas. 3. Hugo Loris Keeper timnas Perancis ini merupakan sedikit dari penjaga gawang top yang lahir dari keluarga kaya. Ibunya yang bernama Mary adalah seorang pengacara. Sementara itu, ayahnya yang punya keturunan Spanyol merupakan seorang bangkir yang berbasis di Monte Carlo. Sepanjang karir profesionalnya, Loris mungkin minim prestasi di klub. Baik ketika membela Lyon maupun Tottenham Hotspur. Namun, ia adalah penjaga gawang utama Les Blues saat meraih gelar Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. 4. Mario Godze Nama Maria Godze dieluk-elukan setelah ia berhasil mencetak gol tunggal kemenangan Jerman atas Argentina di final Piala Dunia 2014. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-88, Godze sukses menceploskan bola ke gawang tim Tango di masa Extra Time. Lahir di Memmingen, Godze tumbuh dalam keluarga yang kaya. Ayahnya Jurgen Godze adalah seorang profesor di Dortmund University of Technology. Bahkan ada opini bahwa uang dan pengaruh sang ayah membantunya berkembang di tim junior Borussia Dortmund. 5. Kakak Siapa sih yang gak kenal dengan pemain sepak bola yang satu ini? Selain dikenal dengan skillnya, kakak juga digemari oleh kaum hawa, gengs. Alasannya apalagi kalau bukan visualnya yang memabukan. Selain ganteng, ternyata kakak lahir dari keluarga yang kaya lho. Ini sih definisi tampan dan kaya raya, gengs. Kakak tumbuh di keluarga yang mapan. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil, sedangkan ibunya guru SD. Kakak mengawali karir profesionalnya bersama Sao Paulo. Namanya semakin bersinar saat dipinang AC Milan pada 2003. Kakak sukses merebut gelar seri A, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar Klub. 6. Robin van Persie Kalau mendengar namanya, kalian pasti tahu kalau Robin van Persie merupakan pesepak bola asal Belanda. Van Persie memiliki prestasi yang gak bisa dianggap reme, gengs. Pemain yang sempat berseragam Arsenal dan Manchester United tersebut merupakan salah satu striker terbaik Belanda di era 2000-an. Walaupun gagal menyumbangkan gelar, ia masih menjadi top skor sepanjang masa tim Nas dengan 50 gol. Selain punya skill mumpuni, van Persie juga dikenal sebagai anak orang kaya lho. Ayahnya adalah seorang pematung yang sukses, sedangkan ibunya merupakan pelukis dan perancang perhiasan. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh kalangan konglomerat nih, gengs. 7. Frank Lampard Frank Lampard mungkin menerima popularitas dan tentu saja banyak uang berkat kesuksesannya selama bermain sepak bola. Namun sebelum meniti karir di lapangan hijau, Lampard sebenarnya sudah kaya sejak lahir dan dibekali otak yang engcer. Dikutip dari The Sun, Lampard pernah bersekolah di Brentwood School di Asek yang terkenal sebagai salah satu institusi mahal. Dia menerima nilai 11 General Certificate of Secondary Education atau kualifikasi akademik dalam pelajaran tertentu. Edan banget kan, gengs? 8. Gianluca Fiali Penggemar sepak bola 1990-an pasti familiar dengan Gianluca Fiali. Ia adalah penyerang Juventus saat merebut titel Serie A 1994-1995 dan Liga Champions. Fiali sempat menyumbangkan FA Cup dan piala winner saat berseragam Chelsea. Kalian tahu nggak sih, kalau sebelum menjadi pemain profesional dan populer, Fiali muda sudah hidup bergelimang harta. Dibesarkan di Cremona, mantan striker Italia ini adalah putra seorang jutawan yang memiliki sebuah kastil dengan 60 unit kamar. Ini sih rumah rasa kastil, gengs. Kebayang nggak tuh, sesultan apa keluarga dari Fiali? Itu dia, 8 nama pemain bola profesional yang berasal dari keluarga Sultan. Selain 8 atlet yang sudah Mbak JT sebutkan, kira-kira siapa lagi sih yang cocok masuk daftar ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Youtube Jalan Tikus. Biar Mbak JT tetap semangat, gengs. See you on the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!